Bunda Teresa, dia sangat spesial bersama dengan Johannes Paulus II. Mereka sekitar lima tahun oleh gereja yang menjadi orang kudus karena kesucian hidup mereka. Dalam bulan yang ke-6 ini, tema Santo Yosef dalam sepanjang tahun oleh Karmelai Center Jakarta, saya diminta untuk membahas tentang salah satu keutamaan kesucian, kebaikan, dan teladan dari Santo Yosef, yaitu teladan kesetiaan hidup. Materi ini sebenarnya tidak terlampau berat karena kesetiaan itu adalah istilah yang sudah biasa dalam hidup kita. Sering kita dengar, cuma mempraktekannya mungkin agak berat. Jadi bagaimana usaha-usaha kita agar praktek kesetiaan itu bisa kita hidupi. Semoga melalui materi ini kita bisa mendapatkan pencerahan. Salah satu ungkapan yang pernah dikeluarkan oleh Bunda Teresa, dia mengatakan seperti ini, Tuhan memanggil kita hidup ke dunia ini, Pertama-tama bukan untuk meraih kesuksesan, tetapi untuk tetap setia. Kata-kata ini sungguh tegas, mendalam, dan inspiratif, karena ini mengungkapkan kemendalaman makna inti hidup. Jadi kesetiaan menjadi nilai tertinggi yang harus kita perjuangkan dan hayati di sepanjang hidup ini. Dengan ungkapan ini, Santa Teresa Kalkuta mengatakan bahwa sebenarnya yang paling tertinggi, keutamaan, kebaikan, kualitas hidup yang paling tertinggi ialah kesetiaan. Bukan kesuksesan, bukan kekayaan, bukan pangkat jabatan, bukan mungkin juga menjadi pejabat gereja yang hebat, menjadi uskup, menjadi provinsial, macam-macam. Tidak. Itu bukan tujuan tertinggi kehidupan. Tetapi kita mau setia. Itu yang paling tertinggi tujuan dari keutamaan hidup kita. Dalam materi ini, kita akan belajar dari Santo Yosef bagaimana belajar hidup setia dan bertanggung jawab terhadap panggilan hidup kita masing-masing. Jadi kita semua dipanggil untuk hidup ke dunia ini oleh Tuhan Sang Pencipta kita, tetapi kita harus bertanggung jawab terhadap panggilan hidup kita masing-masing. Semua kita dipanggil. Maka ada namanya panggilan secara universal. Berarti kita semua dipanggil untuk hidup. Maka setiap panggilan hidup berarti kita memilih satu panggilan hidup tertentu. Apapun itu. Menjadi biarawan, biarawati, menjadi awam. Awam yang seperti apa, semua kita dipanggil. Jadi sama seperti Santo Yosef, dia juga dipanggil dengan cara yang spesial, cara khusus mendampingi Maria dan Yesus. Bagaimana dia bisa setia dan bertanggung jawab terhadap panggilan hidupnya ini? Santo Yosef sungguh teruji dan terbukti menjadi suami yang setia. Itu bisa kita lihat. Meskipun dalam keadaan tegang waktu itu, situasi yang agak susah diterima dengan logika manusia, tiba-tiba Maria yang masih bertunangan dengan dia, belum menikah, tapi sudah mengandung. Nah, tetapi Yosef, dia seorang tipis suami yang setia, dia terus mendampingi Bunda Maria, mulai dari Maria mengandung, sampai di akhir hidupnya Santo Yosef. Memang kita tidak tahu, dalam kitab suci pun tidak dikatakan, kapan Santo Yosef itu meninggal. Tetapi yang kita tahu ialah, sampai akhir hidup dari Santo Yosef, dia tetap setia mendampingi Bunda Maria. Maka, sebagai seorang suami dia, setia. Sebagai seorang bapak, bapak bagi anaknya, Yesus, dia pun setia. Mengapa setia? Karena dia penuh tanggung jawab untuk membiayai, mendidik, membuat kondusif, dan juga mempersiapkan segala sesuatu yang perlu dalam tradisi Israel untuk kehidupan Yesus sendiri. Jadi, sebagai suami dia setia, sebagai bapak dia setia, dan juga sebagai insan umat Allah, sebagai bagian dari umat Allah di dunia ini, dia pun setia. Karena apa? Karena dia selalu mengarahkan hati sepenuhnya kepada Tuhan. Inilah letak kesetiaan dari Yosef sendiri. Apa dasar-dasar dari supaya manusia bisa setia? Santo Yosef itu mengapa dia setia? Kita bisa belajar dari kualitas pribadinya. Pertama, ternyata sikap hormat kepada Tuhan itu adalah dasar dari sebuah kesetiaan kita, orang-orang Kristiani. Jadi, siapa yang hormat kepada Tuhan, sungguh-sungguh menghormati Tuhan, pasti sudah punya kualitas kesetiaan di dalam hidupnya. Dalam Matius 1, ayat 24, dan seterusnya dikatakan, Yosef, Yosef atau Yosef, peserah, itu bebas ya, awalnya dia ragu-ragu dalam bersikap. Maka malaikat Tuhan datang kepadanya melalui mimpi untuk meyakinkannya untuk tidak takut mengambil Maria sebagai istrinya. Jadi, awalnya dia ragu-ragu. Nah, sebab Tuhan Allah memiliki rencana keselamatan bagi dunia ini melalui Immanuel. Immanuel berarti Allah menjadi manusia. Dengan bantuan Bunda Maria dan Santo Yosef. Jadi, meskipun Allah itu maha kuasa, dia penuh kuasa untuk menyatakan siapa dirinya, tapi ketika dia memutuskan Immanuel menjadi manusia dalam diri putra, dalam diri Kristus, maka dengan sendirinya, Allah itu harus terikat kepada ruang dan waktu, dan membutuhkan bantuan dari manusia juga untuk rencana keselamatan ini. Maka, Tuhan Allah, tanda petik, meminta bantuan dari Bunda Maria dan Santo Yosef. Dan memang ternyata pilihan Allah itu tidak keliru. Kedua orang inilah pribadi yang luar biasa, pribadi yang paling hebat sebagai manusia yang pernah lahir di dunia ini, karena mereka sungguh-sungguh bertanggung jawab, sungguh-sungguh setia kepada tugas misi mereka yang begitu luhur dan besar ini. Dengan jelas dikatakan, sesudah bangun dari tidurnya, Yosef berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Lihat, Tuhan datang melalui mimpi kepada Yosef. Kepada Maria, Tuhan langsung berbicara tidak melalui mimpi, tetapi melalui malaikat Gabriel langsung berbicara kepada Bunda Maria. Kepada Yosef, datang melalui mimpi. Dalam tradisi Israel, tradisi Jahudi, mimpi juga adalah salah satu cara dari Allah untuk menyatakan kebenarannya, menyatakan dirinya, dan rencana-rencana ke depan akan hidup manusia. Lihat, ia mengambil Maria sebagai istrinya. Dia hormat kepada perintah Tuhan itu. Dia taat, dia loyal kepada Allah, Sang Pencipta. Melalui ungkapan ini, kita melihat dengan jelas sikap hormat, loyal, dan taat Santo Yosef kepada Tuhan. Sikap hormat dan taatnya inilah yang memampukan dia setia dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepadanya. Jadi, siapa yang memiliki sikap hormat dan taat, itu sudah menjadi sebuah kekuatan kepada seseorang untuk melakukan tugasnya dengan setia dan bertanggung jawab. Malaika Tuhan melalui mimpi juga berpesan agar nanti ketika anak yang dikandung Maria lahir, nah lihat, harus diberi nama Yesus. Santo Yosef taat dan hormat pada pesan itu. Maka lihat, dalam Matthew 1 ayat 25, dikatakan, ia dalam kurung Maria melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, memang dalam tradisi Yahudi yang berhak memberikan nama ialah orang tua sebenarnya. Jadi, dalam tradisi Yahudi yang punya hak dan wewenang untuk memberi nama kepada seorang anak yang baru lahir adalah orang tuanya sendiri, yaitu ibu dan bapaknya. Maka, pantaslah nama anak mereka yang baru lahir di Bethlehem itu diberi nama oleh Bunda Maria dan Santo Yosef. Tetapi, karena malaikat Tuhan berpesan mengingatkan bahwa nama anak yang nanti lahir itu harus diberi nama Yesus. padahal sebenarnya kalau diberi nama Yesus itu sebenarnya sedikit melanggar tradisi mereka. Karena dalam keluarga besar Yosef, Yusuf, tidak ada nama Yesus. Jadi, biasanya kan kalau sudah sebuah klan marga tertentu, mereka sudah punya nama-nama khusus yang terus terulang. mungkin nama kakeknya, nama neneknya, dan leluhurnya dulu pernah dari garis keturunan generasi keberapa. Nah, nama itu yang terus mereka ulang-ulang supaya tetap menjadi satu keluarga yang jelas. Tetapi ini tidak. Diberi nama Yesus. Nah, meskipun sebenarnya bertentangan dengan tradisi mereka, Yosef tetap taat dan menghormati perintah Tuhan itu. Nah, Yosef setia pada perintah Tuhan karena Yosef hormat kepada Tuhan. Maka dia memberi nama Yesus kepada anak yang baru lahir itu. Setelah Yesus lahir, lihat apa yang terjadi. Ada ancaman dari Herodes. Anda semua tahu itu. Untuk membunuhnya. Karena Herodes merasa jabatannya sebagai raja terancam dengan hadirnya Yesus. Jadi, memang Herodes ini adalah seorang raja yang paranoid. Paranoid itu artinya selalu berpikir negatif tentang orang lain, selalu ingin merasa setiap tindak tanduk orang lain itu seperti mengancam kedudukannya, mengancam jabatannya. Itu adalah sebuah sifat paranoid. Ketakutan, kecemasan berlebihan, dan berpandangan negatif kepada orang lain. Herodes pun nampaknya punya sifat dan karakter yang seperti itu. Ketika dikatakan oleh tiga majus dari timur, telah lahir seorang putra, dan dia akan menjadi berkuasa, akan merajai Israel, dan segala macamnya itu. Nah, Herodes menjadi paranoid. Dia takut berlebihan, kecemasannya luar biasa, maka dia hendak membunuh semua bayi. yang berlahir sekitar-sekitar bersamaan dengan kelahiran Yesus itu. Maka Malaikat Gabriel datang lagi melalui mimpi untuk membawa Maria dan Yesus pergi ke Mesir untuk menyingkir dan mencari tempat yang aman. Dalam situasi yang berat, sulit, dan pelik seperti itu, Santo Yosef tetap taat pada perintah Malaikat. Maka dia membawa Maria dan anaknya mengungsi ke Mesir. Santo Yosef setia dengan tugas-tugasnya, tanggung jawabnya, dan dia mengapa dia mampu setia kepada perintah Allah itu? Karena dia sangat menghormati Allah yang memberi perintah itu. Lihat sebenarnya bagi Yosef terlebih Maria kan sangat sulit ini. Baru melahirkan seorang ibu yang baru-baru melahirkan seperti Bunda Maria harus tergopoh-gopoh lari ke Mesir. Mungkin para ibu jauh lebih tahu bagaimana sakitnya seperti itu ya. Baru satu minggu, dua minggu sudah harus tergopoh-gopoh lari ke Mesir. Tapi mereka dengan segala iman yang begitu mendalam, mereka menjalani semua itu, Yosef dan Maria. Berikut setelah orang-orang majus itu berangkat, nampaklah meleka Tuhan kepada Yosef dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yosef pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir. Inilah mereka Yosef Maria. Lihat di bayinya ini yang begitu masih mungil begitu ya imut-imut seperti itu harus menyingkir ke Mesir. Sebagai seorang kepala rumah tangga Santo Yosef kan juga seorang bapak rumah tangga yang bertanggung jawab dengan ketaatannya kepada Tuhan menunjukkan bahwa Santo Yosef menjadikan keluarganya sepenuhnya berserah kepada perlindungan dan penyelenggaraan Tuhan. Allah sungguh-sungguh menjadi penuntun semua langkah hidup keluarga kudus Nasaret. Jadi melalui peristiwa kelahiran Kristus, melalui peristiwa pertunangan Maria dengan Yosef, melalui peristiwa ketika Maria mengandung dari roh kudus, menunjukkan bahwa Santo Yosef percaya kepada penyelenggaraan dan perlindungan Tuhan semata-mata. Maka dia sangat hormat kepada Tuhan, sikap hormatnya ini membuat dia mampu untuk setia. Maka ini menjadi bahan refleksi bagi kita ketika kita menghormati saya misalnya sebagai seorang imam. Ketika saya menghormati imamat saya, panggilan suci sebagai imam ini, ketika saya menghormati panggilan ini, maka itu bisa memampukan saya untuk setia dengan pilihan hidup ini. Ketika seorang suami istri, misalnya Pak Buntoro misalnya, ketika dia menghormati istrinya, Buntoro, ketika dia menghormati istrinya itu, hormat kepadanya, maka rasa hormatnya itu kepada pasangannya, itu bisa memampukan dia untuk setia kepadanya. Jadi, orang yang setia itu berarti karena dia menaruh rasa hormat kepada mereka yang dicintainya. Kita kembali ke peristiwa Santo Yosef. Setelah situasi tanah Israel aman, seiring dengan telah meninggalnya Herodes, maka Malaikat Tuhan memerintahkan lagi agar keluarga Kurs Nasaret kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah Malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Lihat, Santo Yosef ini tidak pribadi yang suka protes, bersungut-sungut. Dia seorang yang memiliki iman yang sejati, dia berpasrah sepenuh-penuhnya kepada Tuhan dan dia percaya bahwa cara Allah untuk membentuk mereka menjadi keluarga yang kudus sungguh-sungguh diyakini oleh Santo Yosef bahwa itu benar. Dia yakin untuk melaksanakannya. Setiap perintah dari Tuhan melalui Malaikat selalu dilaksanakan oleh Yosef. Dia taat, dia sungguh-sungguh loyal. Tanpa banyak protes. Kita manusia yang biasa ini terlampau mudah untuk protes. Ada sedikit apa, sebuah pernyataan, sebuah ungkapan, sebuah pengajaran, atau apapun itu, kita manusia itu mudah protes. Mudah bereaksi. Juga mudah mulai tawar-menawar. Ketika misalnya ada sesuatu yang kita rasa agak berat untuk kita, mulai kita tawar-menawar. Atau bahkan mulai menggerutu. Lihat, Santo Yosef tidak punya sikap negatif yang seperti ini. Dia tidak pernah protes. Mengapa? Karena lihat dalam Kitab Suci, sekali pun tidak pernah muncul kata-kata dari Yosef. Dia tidak pernah tawar-menawar. Dia tidak pernah mengerutu. Tak pernah sekalipun kita melihat dalam Injil, Santo Yosef lari dari perintah, tugas, dan tanggung jawabnya. Inilah salah satu bentuk dari ketaatan sejati Yosef pada Tuhan sehingga jelas menunjukkan kesetiaannya yang penuh kepada Tuhan. Itu tadi kualitas pertama yang harus kita miliki ketika kita mau mengejar kesetiaan. Yaitu sikap rasa hormat kepada Tuhan. Sekarang kualitas kedua yang mesti kita memiliki supaya kita memiliki kesetiaan dalam hidup ini ialah ketulusan cinta. Berarti apa? kualitas 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 Terima kasih.